Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ant Ma'asiral Muslimin Muslimat, Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Terhusus yang kita hormati, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Mahyudin STMM Yang InsyaAllah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Tersebutlah kisah Ada seorang pemuda lagi berenang-renang di sungai Dalam seadaan berenang, tiba-tiba ada buah yang mengalir di bawah sungai Sebuatlah itu buah apel Dia makan Begitu dia makan, setengah dia sadar Eh, ini bukan saya yang punya Ini ada orang yang punya Dan saya makan, tidak saya minta izin sama yang punya Lalu dia ingat hadis Rasulullah Siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya Hanya api neraka yang bisa membersihkan perutnya Dia gelisah Waduh, mati saya Saya makan buah haram Lalu dia telusuri sungai itu Dia cari pohonnya ini Jalan-jalan menyelusuri sungai Dia dapat pohonnya Wah, inilah pohonnya buah apel Lalu dia cari yang punya kebun Jalan-jalan Dia dapat yang punya kebun Lalu dia berkata kepada yang punya kebun Ini punya kebun, lagi bersihkan kebunnya Dan dia berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Tuhan Balik ini yang punya kebun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Kata Malik bin Ibrahim Ada apa? Saya dapat buah di sungai Saya sudah makan setengah Dan saya ternyata tidak minta izin sama Tuhan Mohon maaf Tuhan Saya sudah terlanjur makan yang setengah Tolong halalkan yang setengah lagi Saya kembalikan ini yang setengah Kata yang punya kebun Heh, enak betul kau Kau sudah makan setengah Kau kasih saya sisamu Tak mau saya maafkan kau Tuhan maafkanlah saya Dia bilang yang punya kebun Baiklah Saya maafkan kamu Dengan catatan Nikahi anak gadisku Kalau bahasa bugis Wat dampanga kau Tapi pu benda yang nakku Langsung dia bilang gini cowok Malik bin Ibrahim Alhamdulillah Dapat gadis Tapi dia bilang ini orang yang punya kebun Yang kau terlalu cepat senang bos Ini anakku Tuli Bisu Eh Bisu Bisu Buta Lumpu Anak gadisku Anak gadisku Tuli Buta Bisu Lumpu Dia bayangkan anakmu Eh Apa enaknya Dia bilang Ya terserah Kau mau saya halalkan yang kau sudah makan Nikahi anakku Kau tidak mau nikahi Haram itu yang kau makan Saya tidak halalkan Gelisah Hah Pilih cewek buta Atau masuk neraka Dia ingat lagi Tidak ada yang bisa membersihkan Kecuali api neraka Oke Kata anak muda ini Malik bin Ibrahim Baiklah Tuhan Saya nikahi anakmu Sudah Dinikahkan Setelah dinikahkan Lalu bapaknya berkata Eh Anak muda Silakan kau jemput istrimu Silakan kau masuk di kamarnya Jalanlah anak muda ini berpikir Aduh Apa enaknya Tuli Bisu Lumpu Dia ketuk pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selang beberapa saat keluar Kedengaran Suara perempuan Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Wih Kaget Berarti dia tidak bisu Karena dia jawab salamku Berarti Dia tidak tuli Dia dengar salamku Lalu dia buka pintu Dia masuk Lalu dia atang ini perempuan Dia jabat tangan suaminya Eh Berarti Dia tidak buta Dia lihat tanganku Dia jalan menghampiri suaminya Eh Berarti dia tidak lumpuh Kenapa Dia bisa jalan Dia tidak peluk istrinya Kaget Nggak buta Nggak tuli Nggak bisu Nggak lumpuh Dia lari ke bertuanya Pak Pak Balik Balik Ini kalau pasal bugis balik Banyak juga orang bugis disini Banyak Masya Allah Dimana-mana saya banyak Di biduk-biduk banyak orang bugis Sama rinda seberang Banyak juga orang bugis Sangata Banyak orang bugis Di bontang kuala Mau orang bugis Semua situ Saya masuk penjara Banyak juga orang bugis Bubuhan bugis ini luar biasa Lalu dia bilang Ini Bapak bohongi saya Kenapa Bapak Katakan anaknya buta Padahal dia melihat Apa kata ini Bapak Eh anak muda Anak gadisku Sebenarnya Sudah banyak yang lamar Saya katakan Anakku buta Bukan karena dia tidak melihat Tapi matanya Tidak pernah melihat Barang-barang haram Tidak seperti Anak muda di Indonesia sekarang Suka lihat film porno Di HP-nya Bukan cuma anak muda Orang tua juga Lalu dia bilang lagi Lalu kenapa Bapak Katakan anaknya bisu Eh anak muda Anakku saya katakan bisu Bukan karena dia Tidak tahu bicara Tapi mulutnya Tidak pernah berbicara Kecuali yang ada Baidahnya Tidak pernah berbicara Tidak ada gunanya Tidak seperti Ibu-ibu Indonesia Biar bukan urusannya Dia gosip juga Biar Ustadz Das Adna gosip juga Lewat langsung Itu lagi Ustadz Das Ad Itu juga wajunya Waktu di TV One Kenapa Aku susahikoh Tukang gosip Lalu dia kita Anak-anak muda ini Lalu kenapa Bapak katakan Anaknya tuli Anakku saya katakan tuli Bukan karena Tidak bisa mendengar Tapi karena telinganya Tidak pernah mendengar Sesuatu yang bukan urusannya Begitu Iya Lalu kenapa Bapak katakan Anaknya lumpuh Anakku saya katakan lumpuh Bukan karena Dia tidak bisa berjalan Tapi karena Kakinya Tidak pernah Melangkah Kecuali Langkah-langkah Pisabilillah Tidak pernah Pergi tempat Biliar Tidak pernah Pergi tempat Main karaoke Tidak pernah Pergi tempat Sembung ayam Kakinya selalu Dia pakai Berjamaah di masjid Wah Kata anak muda Berarti Bagus sekali Itu anakmu pak Dia bilang Ini anak gadisku Banyak Yang lamari Tapi tidak ada Tidak ada Yang lulus Lalu kenapa Bapak pilih saya Saya pilih kamu Karena saya yakin Pasti kau orang baik Buah saja Yang nyata-nyata Sudah jatuh Yang semua orang Pasti halalkan Kau masih takut Berarti dalam perutmu Dalam darah dagingmu Tidak ada barang haram Mengalir dalam dirimu Kamu pasti orang baik Sudah anak muda Jangan banyak bicara Masuk kau capai istrimu Masuklah dia Di dalam istrinya Dia peluk Dia cium Lalu apa kemudian Yang terjadi Silahkan Bapak sendiri Bayangkan Satu tahun kemudian Lahir anaknya ini Malik bin Ibrahim Lahir anaknya Malik bin Ibrahim Lalu dia kasihlah Nama anaknya Abu Hanifah Bapak tahu kan Siapa Abu Hanifah Abu Hanifah adalah Salah satu imam mashab Yang sampai detik ini Masih dipakai Ilmu-ilmunya Masih dipakai Fatwa-fatwanya Bukan cuma di Indonesia Seluruh umat Islam di dunia Memakai ilmunya Hebat Abu Hanifah Kenapa Karena Bapaknya Terpelihara Dari makanan Dan minuman yang haram Inti cerama kita ini Bapak mau punya anak Seperti Abu Hanifah Meskipun Bapaknya Sudah meninggal Ilmu-ilmu Anaknya dipakai Sampai detik ini Maka disebut Amal jariah Meskipun Dagingnya sudah hancur Meskipun Tinggal tulang belulang Tinggal tengkorak Tapi amal-amalnya Tetap mengalir Kenapa Karena dia punya anak Yang bagus ilmunya Kenapa Karena Bapaknya Tidak pernah memakan Dan meminum Serangan Fajar Diajak sosialisasi Ayo sosialisasi Apa dia bilang Wane piro Pantas Bapak berdoa 24 jam berdoa Tidak dikabulkan doanya Kenapa Ada serangan Fajar Dalam perutnya Hati-hati Pak Rusak Negara kita hancur Gara-gara apa Bapak memeras caleg Caleg mau baik-baik Kita lagi yang peras Bayangkan Pak Ada yang bilang Habis duitku 2 miliar Tidak terpilih Apa tidak gila orang Pak Coba kalau dia pergi kawin 2 miliar Bisa 10 kali Pak Nah Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Bapak mau tahu Bagaimana nasib Bapak nanti dikubur Mau? Ibu-ibu Mau tahu Nasibnya ibu Nanti ketika meninggal Halo ibu Kalau ibu meninggal Nanti siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami Prat Baru 3 bulan Kawin lagi Ada kawan saya Menunaikan ibadah haji Pak Wah Meninggal istrinya Mendadak Bengkak matanya Pak Nangis Lalu apa Dia bilang Ustad Rasanya separuh jiwaku Hilang Tidak bisa lagi Aku teruskan hidupku Ustad Saya bilang Hebat juga ini Bapak Sayang betul Sama istrinya Beberapa bulan kemudian Saya pergi jogging Lapangan Karebo Simakasar Ada lagi perempuan Di sampingnya Putih Muda Tidak pakai jilbab Seksi Saya tanya Pak Siapa dia? Dia bilang Istri baru Ustad Ayo Ayo Bapak-bapak Ketika Bapak sudah di alam kubur Siapa yang doakan Bapak? Siapa yang doakan? Istri Kawin lagi istri kita Pak Siapa yang doakan kita? Anak Saya Saya tidak mengambil contoh orang lain Saya Yang selalu saya doakan Dalam sujudku Bukan saudaraku Bukan bosku Bukan krektorku Siapa? Ibu Bapak saya Kalau Bapak mau tahu nasibnya Bapak dikubur Lihat anaknya sekarang Kalau sampai 30 malam terawih Selalu ada di masjid Bapak sudah kaya Anaknya jam 4 pagi 4 sore 4 sore pergi main putsal Pergi main skater Pergi main bulu tangkis Pergi jogging Tapi begitu setengah 6 Buru-buru pulang ke rumahnya Lari-lari-lari Masuk ke kamar mandi Kenapa? Dia buru-buru Mengejar sholat maghrib Berjamaah di masjid Bapak sudah kaya Meskipun 30 tahun Di Samarinda ngontra-ngontra Jam setengah 5 subuh Bunyi gerendel di pagar Besi Eh intip Wah Masya Allah Ternyata Anak bungsunya Buru-buru ke masjid Sholat subuh berjamaah Bapak sudah kaya Mau gak punya anak yang baik Pak? Mau? Mau? Pasti mau Salah satu resepnya Belajar dari kisah Jangan sentuhkan anakmu Makanan dan minuman yang haram Coba lihat anak-anak pejabat yang korup Yang menghalalkan segala cara Halal haram Hantam Gak punya rasa malu Mobil korupsi dipamer Rumah korupsi dipamer Coba lihat anaknya Tiga anaknya Satu pengedar Satu pengisap Satu kawin lari di bawah bandar Ayo Maka Bapak Ibu Saudara Sukarian Hindarkan anak kita Dari makanan dan minuman yang haram Ada tiga kewajiban orang tua Kepada anak Artinya dia berdosa Ketika dia tiada amalkan Ada tiga kewajiban orang tua Satu Kasih nama yang baik Biasa lagi orang bilang Oh Apa arti sebuah nama? Bego Dongo Belem-beleng Bapak bisa bayangkan Sendainya gak ada nama semua kita disini Calek kemarin kampanye Kalau gak ada semua namanya Ayo Coblos Anu Anu siapa? Anu Anu Yang pendek? Oh banyaknya calek yang pendek Coba bayangkan Dari nama Bapak sebut nama orang Minimal saya dua tahu Apa? Agama dan sukunya Begitu Bapak nama sebut Abdurrahman 99% Pasti muslim Tapi kalau disebut Bertus Titanus Pasti bukan Islam Iya toh Satu agama Yang kedua Dari nama saya tahu suku Begitu Bapak namanya sebut Ambut Dalek Gak mungkin Madura Pasti bugis Gak mungkin Jawa Masa Jawa Ambut Dalek? Gak mungkin lah Margono Ah iya Suti Yoso Ah iya Jokowi Ah Jawa Gak mungkin Siapa Orang apa? Jawa Tengah Siapa namamu? Ambut Upe Gak mungkin Nama Yang kedua Kewajiban orang tua Beri makan Yang ketiga Didik Dari tiga kewajiban orang tua Sayang seribu sayang Kita terlalu bingung Kata Ibrahim Siapa yang ngurus anak saya? Gimana makannya anak saya? Allah berfirman Pecahkan itu batu di depanmu Dipecahkan Apa maksudnya? Pecahkan lagi Kampak lagi dua kali Kampak sampai tiga kali Pecah Ibrahim AS Ibrahim AS Mendapati ulat Tahu ulat pak? Tahu ulat? Ulat Lalu Allah berkata Eh Ibrahim Kau lihat itu ulat Tidak ada tangannya Tidak ada kakinya Kulitnya sangat halus Batu yang sangat keras Dia bisa hidup Dalam batu yang sangat keras Siapa yang jamin rezekinya Saya Tuhanmu yang maha kaya Jangan kau cemas soal perutnya Saya yang punya urusan Kita Ibrahim mau meninggal Dia kumpul anaknya Lalu apa kata Ibrahim? Anakku Mata budu na min ba'di Siapa yang kamu sembah nanti nak? Itu Ibrahim Kalau kita nak Mata kulu na min ba'di Apa kau makan nanti cong? Jangan pikir Eh pak, ibu Bapak, bapak Saya tanya Tahu cica? Tahu cica pak? Bapak, bapak tahu cica? Apa dia makan cica? Hah? Nyamuk Masuk akal enggak? Satu di dinding Satu terbang Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya Tapi kata lagu kita waktu kecil Cica, cica di dinding Diam, diam, merayap Diam, diam, merayap Datang seekor nyamuk Nyamuk yang datang Tidak dibilang lagu Cica lompak ke nyamuk Wah setengah mati Kasian cica Coba Maka bapak ibu sekalian Ramadhan Allah hadirkan Untuk apa? Melatih umat Islam Agar jangan kau kasih makan barang haram Anakmu Ramadhan satu bulan Begitu pentingnya kita memelihara diri Begitu pentingnya kita memelihara perut Dari makanan haram Allah hadirkan satu bulan Untuk apa? Latihan kau jangan makanan haram Ramadhan Jangankan yang haram Yang halal saja kita tahan Contoh Air kelapa Halal atau haram? Air kelapa Halal atau haram? Halal Tapi jangan kau coba-coba Jam tiga sore Ramadhan Offside kau bos Ayo Nasi halal atau haram? Halal Tapi siang hari bulan Ramadhan Jangan coba Alhamdulillah Kalau kita mampu Berhasil Melewati Ramadhan Tapi yang lebih penting Selesai Ramadhan Terpelihara diri kita Dari makanan dan minuman yang haram Jadi pedagang Jangan menghalalkan segala cara Pedagang Dia tulis dagangannya Asli Padahal palsu Hati-hati Dia tulis bensin murni Padahal dia campur minyak tanah Begitu ditanya Kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur minyak tanah? Apa dia bilang? Istriku namanya murni Prat Ayo Hati-hati pak Tidak ada orang mati Gara-gara isi perut Tapi yang banyak Masuk neraka Karena gara isi perut Kumpul kiri kanan Hartanya dikumpul-kumpul Menghalalkan segala cara Ternyata meninggal Harta yang ditinggalkan Diperbutkan oleh anaknya Bagus kalau untuk sedekah Tapi dia pakai berjudi dan narkoba Pada akhirnya Rasulullah SAW Suatu saat menuju ke satu tempat Dalam perjalanan ke tempat tersebut Nabi melewati pemakaman Tahu pemakaman pak? Kuburan Lalu Nabi bersabda Langkahkan kakimu dengan cepat Rambu gismillah Maperi-peri kok Cepat Pulang lagi Lewat Makam yang sama Sahabat ingin langkahkan kaki Lalu Nabi bersabda Tidak usah buru-buru Kau santai saja Bersahabat bertanya Ya Rasulullah Tadi waktu pergi buru-buru Langkah kami cepat-cepat Pulang tidak lagi Ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan Waktu pergi tadi Itu orang yang ada dikubur Disiksa Saya tidak tahan mendengar Saya tidak tega melindengar Dia disiksa Maka saya mau jauh-jauh cepat Supaya saya tidak dengar Dia disiksa Waktu pulang Saya dapat berita Jibril tidak lagi menyiksanya Saya dapat berita dari Jibril Kenapa? Allah perintahkan Berhenti kau siksa itu orang tua Tidak mungkin ku siksa orang tuanya Sementara anaknya di dunia Lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Maha pengasih dan maha penyayang Masa bapaknya ku siksa Anaknya menyebut saya Maha pengasih dan maha penyayang Artinya Bapak ibu saudara-saudara sekalian Yang bisa menolong bapak Ketika bapak sudah dalam kubur Bukan pangkat jabatan Yang bisa menolong bapak ketika sudah dalam kubur Adalah bukan harta kekayaan Tapi apa? Anak yang soleh dan soleha Maka salah satu cara Agar anak kita menjadi soleh dan soleha Pelihara dirinya Dari makanan dan minuman yang haram Alhamdulillah Bapak Subuh Ajak anaknya ke masjid Ajak anaknya ke masjid Tidak boleh kita biarkan Jangan sampai Kita husuk tarawe Kita husuk berjamaah Kita husuk berjamaah di masjid Anak kita di jalan Keluyuran Anak gadis kita di bonceng cowoknya Dan kita tidak peduli Maka demi Allah Orang tua seperti itu Sebelum anaknya masuk neraka Ku ampusakum Wa ahlikum nara Orang tuanya dulu masuk neraka Baru anaknya Auzubillah Semoga ada manfaat Ini saja tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Terima kasih kepada Yayasan Yang memberikan izin buat saya Untuk menyampaikan dakwah di tempat ini Dan saya datang sebenarnya disini Karena diundang oleh Pak Mayudin Beliau Beliau Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!